Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu Ala umuridun ya waddin La khawla wa la quwata Illa billah Il'anijil adhim Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammad Wa ala alihi siddhina Muhammad Amba Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Dimanapun anda berada Senang sekali pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri Kenikmatan sehat itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Salawat dan salam semoga tersurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti Sunnah-sunnahnya Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi Kepada saudara-saudaraku Tentang satu video yang berjudul Asal sholat eduha disertai doa mustajab ini Insya Allah rezeki tercukupi Hajat mudah terkabul Amalan sunnah yang dianjurkan Untuk dikerjakan Salah satu diantaranya adalah sholat eduha Mengapa dianjurkan Karena ternyata Sholat eduha ini Banyak manfaatnya Di antara beberapa manfaat tersebut Yang pertama Insya Allah Seseorang yang rutin Bereduha Maka akan diampuni Dosa-dosanya Yang kedua Insya Allah akan dicukupi Rezekinya Dan akan dijauhkan dari Kemiskinan Itulah yang Kita ketahui Yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita Kemudian Setelah kita Melaksanakan Duka Tentu kita akan Yang namanya Berdoa Menggunakan Doa pilihan Ada Doa mustajab Pengapul hajat Yang diriwayatkan Dari Buraidah Hasib Radia Anhu Yang punya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'aluka Bi'anni Ash'hadu Annaka Antallah La ilaha illa Antal ahadu Somatulladhi Lam yalidu Walam yuladu Walam yakullahu Kufuwan ahadu Kami ulang Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'aluka Bi'anni Ash'hadu Annaka Antallah La ilaha illa Antal ahadu Somatulladhi Lam yalidu Walam yuladu Walam yakullahu Kufuan ahadu Yang artinya Ya Allah Aku mohon kepadamu Karena aku bersaksi Bahwa engkau Adalah Allah Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Engkau Yang maha asa Yang menjadi tempat Bergantung semua Makhluknya Tidak beranak Dan tidak Dilahirkan Dan tidak ada Seorang pun Yang sebatan Denganmu Adis Riwayat Ahmad Abu Daud Dan Ad-Tirmiri Kemudian Doa ini Bagaimana cara Mengamalkannya Doa ini Sebelum Anda Berzikir Maka Sebaiknya Anda Baca Minimal Tiga kali Boleh tujuh kali Atau Boleh Sebelas kali Tinggal Kemampuan Dan waktu Yang ada pada Anda Setelah itu Barulah Anda Berzikir Istighfar Yaitu Tentunya Kita akan Menggunakan Zikir Yang diajarkan Oleh Rasulullah Kepada kita Setelah Selesai Sholat Luka Ada satu Zikir Yang bisa Dilafalkan Zikir ini Diliwayatkan Dari Anasai Dari Sayyidah Aisah Radiyallahu Anha Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Firli Watub Alaya Innaga Antat Tawwab Burrohim Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Firli Watub Alaya Innaga Antat Tawwab Burrohim Sebanyak Seratus Kali Artinya Ya Allah Ampunlah aku Dan Maafkan aku Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tawbat Dan Maha Pengampun Ya Setelah itu Jika Anda Menginginkan Rezeki Yang lancar Yang baik Jangan lupa Untuk Menambah Satu Doa lagi Yang Berasal dari Asma'ul Husna Yaitu Asma'ul Rezeki Yang berbunyi Ya Fatah Ya Razak Ya Kafih Ya Mughni Ya Kemudian Jangan lupa Tambah lagi Jika Anda Ingin Doa Anda Segera Terkabul Ya Dengan Kalimat Ya Hayu Ya Kayumu Ya Jadi Bunyinya Ya Fatah Ya Rezak Ya Kafih Ya Mughni Ya Hayu Ya Kayum Kalau dibaca Wakob Ya Sebanyak 100 kali Setelah itu Anda berdoa Dengan Doa Khusus Sholat Duhah Ini Tidak akan kita bahas Karena sudah Disampaikan Di Video yang lain Di Channel Al-Fatih Ini Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ilmu ini Bermanfaat bagi kita Bersama Dan menjadi Amal Kebaikan kita Bersama Semoga Allah Memberkati Memberkahi Doa kita Mengabulkan Doa kita Untuk Lebih taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat